Nah oke selamat pagi teman-teman Jibi, gue Giri dari Jibi Skot Nah di hari ini gue akan mereview Vespa Listrik, Vespa Super tahun 1974 Warna kuning pastel miliknya Om Dela dari Bandung yang sudah dikonversi menjadi Vespa Listrik Nah ini dalam kondisi menyala, kita matiin dulu ya teman-teman ya Nah oke, jadi Vespa Listrik ini atau Vespa Super tahun 1974 ini Sudah kita konversi menjadi Vespa Listrik dengan paket Speedster Nah buat teman-teman yang belum tahu ada berapa paket sih di konversi kitnya Ada dua paket, paket Duro dan paket Speedster Nah gue akan bahas sedikit mengenai paket Speedster Nah Speedster ini dapat menempuh speed sampai dengan 80 km per jam Dengan jarak tempuh kurang lebih sekitar 70-80 km Tergantung dari berat badan kalian dan kontur jalanan Nah seperti apa sih part-part yang memang kita sudah pasangkan Dan yang kita ubah pada Vespa Super ini Kita ikuti video sinematik berikut ini Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Seperti yang sudah saya info di depan tadi bahwa Vespa Super 74 ini sudah kita pasangkan paket Speedster Nah paket Speedster ini merupakan paket dengan torsi dan power yang sudah cukup besar Jadi cocok untuk kalian yang memang ingin memakai Vespa ini untuk riding jauh Karena baterainya juga sudah cukup besar kapasitasnya dan memiliki speed juga yang sudah mumpuni Yaitu di 80 km per jam 75-80 km per jam Nah untuk paket Speedster ini kita bandrol dengan harga 25,8 juta di luar ongkos pemasangan Ongkos pemasangan itu di 1,5 juta Nah apa aja sih yang termasuk dalam paket Speedster ini? Pertama adalah dinamo motor pada bagian belakang Ini kita pakai dinamo motor 3000W Jadi sudah cukup besar teman-teman untuk powernya Kemudian kalian juga akan mendapatkan baterai Lithium Ion 21700 72V 24Ah Jadi jarak tempuhnya kurang lebih 60-75 km Tergantung dari berat badan kalian juga Semakin berat otomatis baterai akan semakin turun Sama kontur jalanan juga itu yang paling kalian harus ingat Nah kemudian untuk controller yang kita pasangkan pada tepong sebelah kanan Ini kita pasangkan controller Yu Yang King Square Wave 80A Sudah termasuk dengan connection bluetooth juga Jadi kalian bisa mengakses controller ini melalui aplikasi handphone kalian Nanti kita kasih satu aplikasi yang dapat di download pada handphone iPhone atau iOS atau Android kalian Oke teman-teman kita akan bahas mulai dari bagian handle pada bagian atas ya Untuk handle bagian kanan ini tetap berfungsi sebagai rem ya Rem depan atau rem pada bagian depan Nah kemudian untuk speedometer sebelumnya speedometer ini juga tidak berfungsi Akhirnya kita fungsikan kembali ya Jadi ini sudah menyala kembali Nah handle di bagian kiri sebelumnya ini berguna sebagai kopling Nah kita non aktifkan dan kita ubah menjadi rem belakang Nah rem belakang ini sudah menggunakan cakram juga Nah nanti kalian bisa lihat pada bagian motor belakang di bagian arem itu sudah dipasangkan bagian kaliper remnya Nah teman-teman untuk kelistrikan Kelistrikan untuk Vespa Classic biasanya menggunakan kelistrikan AC Nah untuk kita konversi menjadi listrik harus kita ubah menjadi kelistrikan DC Jadi semuanya harus DC semua Nah untuk lampu-lampu Lampu-lampu kita masih mempertahankan lampu-lampu yang bawaan pada bagian depan dan pada bagian belakang Cuman bohlamnya sudah kita ganti menjadi bohlam LED Ya pada bagian depan LED putih belakang juga sudah kita ganti Semuanya LED Oke teman-teman di bagian kanan handle ini juga kita pasangkan beberapa saklar Nah ini ada saklar lampu jauh dekat ya Nah untuk lampu ini sudah kita ubah juga bohlamnya Bohlam menjadi bohlam LED Bagian depannya sudah kita ubah Bagian belakangnya juga sudah kita ubah Ya sudah LED semua Kemudian ada speed 123 Nah speed 123 ini juga kalian bisa gunakan sesuai kebutuhan kalian Kalau mau langsung akselerasi tinggi kalian langsung pasang di speed 3 Atau mau yang low bisa di 1 atau yang normal di 2 Oke Sesuaikan dengan kebutuhan kalian Kemudian ada saklar untuk klakson juga disini Ya Oke Selesai dari saklar di sebelah kanan Kita masuk ke voltmeter Voltmeter ini kita pasangkan ini aksesoris tambahan sebenarnya teman-teman Sebenarnya voltmeter ini ada di bawah jog ya Cuman biar lebih praktis Biar lebih terlihat pada saat kita mengendarai Kita pasangkan voltmeter tambahan di bagian bawah stang Nah di voltmeter ini ada indikator baterainya Ada berapa bar ya kalian bisa lihat Ada voltase baterainya juga Oke Kemudian ada prosentase baterainya juga Jadi sudah cukup lengkap Ini kita bandrol aksesoris voltmeter ini seharga 250 ribu saja Oke teman-teman Kita sekarang lihat posisi baterai yang terpasang di bawah jog Nah ini adalah baterai 72 volt 24 AH Yang sudah ada atau kita pasangkan di bawah jog Nah ini kita pasangkan juga di atas pelat besi ya Nah seperti yang teman-teman lihat Ini sudah kita ikat dengan velcro Jadi sudah cukup aman Tidak akan goyang Kemudian ini kita pasangkan MCB juga sebagai pengaman Jadi pada saat video mati Kalian mau charge MCB nya Diklik ke sebelah kiri Untuk mematikan Apabila kalian mau menggunakan baterai kembali Atau Vespa nya dihidupkan kembali Kalian MCB di klik ke sebelah kanan Untuk menyalakan Kemudian Setelah MCB Kalian juga mendapatkan voltmeter yang berada di lubang ini Nah ini bisa kalian lihat indikator baterainya Prosentase baterainya dan voltase baterainya juga Nah oke teman-teman Jibi Dari pagi kita udah nge-review Vespa Super tahun 74 Sebat miliknya Om Della ini Sekarang kita kenalan sama pemiliknya langsung Om Iya Apa kabar Om Sehat sehat Oke Om Della ini dari Bandung Jadi kita sudah mengkonversi Vespa Super tahun 74 Warna kuning pastel Memang dicari sama Om Della Warnanya seperti ini Dan kebetulan dapat Vespa Super nya di Bandung Gue boleh ya Ngajuin beberapa pertanyaan ya Om Della ya Boleh Pertanyaan pertama Kenapa Om tertarik untuk mengkonversi Vespa Classic Menjadi Vespa Listrik Oke Pertama alasannya karena dari dulu pengen punya Vespa banget nih Tapi orangnya saya gak apik gitu ya Om ya Terus males buat ngurusnya juga gitu Kadang ya ribet juga gak ngerti Benar-benar ngerti motor gitu Pada akhirnya ini merupakan sebuah solusi sih bagi saya pribadi gitu ya Karena oh simple banget gitu Simple betul Dan mungkin kalau kita ngeliat ke beberapa tahun ke depan kali ya Kita bisa ngeliat ada potensi untuk semua kendaraan Mungkin di Indonesia bakal go to elektrik semua gitu Yang pada akhirnya kita bisa nge-support juga untuk apa ya Untuk mengurangi emisi di bumi ini lah ya Nah betul Itu tujuan yang paling utama itu ya Selain otomatis kalau dibandingkan dengan Vespa menggunakan bensin Otomatis lebih murah ya Om Dari sisi biaya Kedua kita bisa lebih ramah lingkungan Ketiga mungkin lebih gak ribet ya Ya mungkin Vespa Classic sendiri kan Pasti dengan segala macam problematika mesin dan lain sebagainya Yang memang kita harus Ya kita harus lebih aware lah Istilahnya dibandingkan dengan kayak Vespa yang Matic Yang lebih mudah secara perawatan Gitu ya Om ya Oke Om Della Yang kedua Dari hasil konversi ini Yang dilakukan di GB Kira-kira Om Della puas gak nih kira-kira Wah ini sangat-sangat Ngelebihin ekspektasi Sebelumnya sih Sebelumnya pernah nyobain elektrik juga Tapi gak se-segahar ini gitu ya Oh sebelumnya apa? Elektrik apa? Apa ya itu tuh Yang fly Apa sih Fly Apa yang kayak Vespa juga Ya win fly Cuman memang gak se-gahar ini sih Pas pertama kali nyobain ini Kemarin sempet nyobain dan Wah di luar ekspektasi aja sih gitu Apalagi pas Yang ini nih punya saya juga udah jadi gitu Dan hasilnya sangat-sangat puas sih Sangat puas ya aduh Mantep Thank you Mudah-mudahan Apa yang udah kita konversi ini Bisa memuaskan dan sesuai harapan Kalau misalnya memang Ternyata ada satu dan lain hal kekurangan Nanti Om Della bisa kontak ke kita lagi Nah teman-teman Jadi buat teman-teman yang memang tertarik Untuk mengkonversi Vespa listriknya Vespa klasik ke listrik Kalian bisa datang ke workshop kami Di Ciwaruga, Bandung Atau kalian bisa DM dulu ke kita Tanya-tanya dulu Apa paket apa yang sesuai dengan kantong kalian Atau sesuai dengan kebutuhan kalian Ya Om Della juga pasti karena memang Kebutuhannya untuk paket speedster Yang memang punya long range Dan speed yang cukup Otomatis Kalian juga harus menyiapkan Budgetnya juga lumayan Gitu loh Mungkin itu dulu Om Della Terima kasih Thank you Kesempatannya buat kita mengkonversi Mudah-mudahan Konversi ini Bisa memberikan referensi Buat teman-teman semua Yang ingin melakukan Konversi Vespa listrik Oke Gitu dulu ya Om ya Thank you ya Om ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax